Igusti Ketut Jelantik adalah salah satu pahlawan nasional dari Bali. Ia yang menjadi kebanggaan masyarakat Bali pernah berjuang melawan pemerintah kolonial Belanda dalam perang besar yang dikenal sebagai Perang Jaga Raga. Sejak kecil, Igusti Ketut Jelantik sering berkunjung ke desa Kalibukbuk di mana bertani merupakan kegiatan utama masyarakatnya. Bersama keluarga kecilnya, ia tinggal di sana dan bekerja sebagai petani. Dibesarkan di tengah keluarga petani yang berasal dari Karang Asam, Bali, Igusti Ketut Jelantik tergolong petani yang berhasil. Potensi dalam hal kepemimpinan sudah tampak pada diri Igusti Ketut Jelantik ketika ia berhasil membangun sebuah tempat suci yang disebut Buruh Bukit Sari. Ketokohannya itulah yang kemudian menarik hati Raja Buleleng untuk mengangkatnya menjadi Pati Agung Kerajaan Buleleng pada tahun 1828. Terima kasih telah menonton! Ia disebutkan memiliki tiga orang anak masing-masing bernama Igusti Ayu Jelantik, Igusti Ayu Madisasi, dan Igusti Bagus Wedetarke. Igusti Ketut Jelantik beberapa kali memimpin perlawanan terhadap infuasi Belanda di Bali bagian utara yakni dalam tahun 1846, 1848, dan 1849. Perlawanan itu dipicu oleh keinginan pemerintah kolonial Belanda untuk menghapus peraturan Tawan Karang yang berlaku di Bali. Tawan Karang adalah peraturan yang memberikan hak kepada raja-raja yang berkuasa di Bali untuk mengambil kapal yang kanas di perairannya. Ketika itu, Belanda yang berusaha memanipulasi rempah-rempah Bali kapalnya Karam di Bali. Kapal itu langsung ditawan oleh kerajaan Buleleng. Ucapan Igusti Ketut Jelantik yang terkenal pada saat itu adalah, Apapun tidak akan terjadi, selama aku masih hidup, aku tidak akan mengakui kekuasaan Belanda di negeri ini. Memilih jalur perang seperti yang dilansir kompas.com, Igusti Ketut Jelantik menghadapi pemerintah kolonial Belanda dengan penuh keberanian. Pada tahun 1843, saat Belanda berhasil meminta persetujuan beberapa raja dari kerajaan Bali untuk menghapuskan hak Tawan Karang dan mengakui kekuasaan Belanda, kerajaan Buleleng tetap teguh pada pendiriannya. Seperti yang diinginkan Igusti Ketut Jelantik, kerajaan Buleleng menolak menghapus peraturan hak Tawan Karang itu. Sebagai akibat dari penolakan itu, maka pada tahun 1846, perang pun pecah antara kerajaan Buleleng dan Belanda. Dalam perang itu, istana Buleleng berhasil dikuasai oleh Belanda yang membuat raja Buleleng dan patihnya menyingkir ke daerah Jageraga. Merasa kurang puas hanya menguasai istana Buleleng, Belanda mengejar Igusti Ketut Jelantik dan raja Buleleng ke daerah Jageraga. Dalam perang yang meletus pada tahun 1848, Belanda yang juga didukung oleh kerajaan-kerajaan yang berhasil diberdayakan, dibukul mundur dari Jageraga oleh pasukan Igusti Ketut Jelantik. Keberhasilan Buleleng itu tidak terlepas dari langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh raja Buleleng Igusti Ketut Jelantik dan Jerujem Piring. Dipindahkannya, kerajaan Buleleng ke Jageraga adalah keputusan yang tepat karena Jageraga mempunyai beberapa kelebihan, yaitu, pertama, medannya yang berbukit dan banyak jurang memudahkan pasukan untuk melakukan serangan mendadak. Kedua, hanya ada satu jalan penghubung yang mempermudah melakukan pengintaian terhadap pasukan musuh. Ketiga, jarak antara Jageraga dan pelabuhan pabean yang relatif dekat memudahkan untuk mengetahui pergerakan musuh. Keempat, Istri Igusti Jelantik yang berasal dari Jageraga memiliki naluri perang. Selain itu, mereka juga melakukan langkah-langkah penting seperti membangun benteng-benteng pertahanan di sekitar Jageraga, membekali para peryulit Buleleng Jan Jageraga dengan teknik dan taktik perang, membangkitkan semangat perang masyarakat Jageraga dan sekitarnya, dengan menggunakan rumah-rumah penduduk untuk menyimpan logistik perang, meminta bantuan raja-raja di Bali di antaranya, Raja Karangasem, Raja Kelungkung, Raja Giyanyar, Raja Mengui, dan Raja Jemberana lengkap dengan persenjataannya, dan strategi yang digunakan adalah Supit Surang, yaitu strategi perang yang diterapkan oleh Prabu Yudhistira dalam Baratayuda. Pada tahun 1849, Belana yang telah mempelajari strategi berdasarkan pengalaman sebelumnya, kembali menyerang wilayah Jageraga. Dalam perang yang terjadi pada tanggal 16 April 1889 itu, kerajaan Buleleng jatuh ke tangan Belanda. Igusti Getut Jelantik bersama Raja Buleleng Igusti Ngurahmadi Karangasem yang berhasil lolos dari kepungan Belanda, lalu melarikan diri ke Karangasem, bermaksud minta bantuan pasukan Raja Karangasem, akan tetapi mereka diserang secara mendadak di desa seraya oleh pasukan Lombok yang merupakan sekutu pemerintah kolonial Belanda. Mereka berdua gugur dalam serangan tersebut. Sementara Jero Jempiring yang memimpin pertempuran di Jageraga dengan dukungan prajurit Jemberana, Mengui, Gianyar, dan Kelungkung telah menginstruksikan perang puputan dengan menghundus dua buah keris. Namun, Jero Jempiring pun akhirnya gugur bersama 2.000 orang prajurit, termasuk 38 orang pedanda dan pemangku, 80 orang pergusti, 83 orang manca dan perbekel. Sedangkan di pihak Belanda telah gugur sebanyak 264 serdadu. Atas perjuangannya, Igusti Getut Jelantik kemudian dianugerahi gelar pahlawan nasional Indonesia berdasarkan surat Kepres RI nomor 077-DK-Tahun 1993. Demikian kisah perjuangan Igusti Getut Jelantik melawan pemerintah kolonial Belanda. Semoga bermanfaat. Rahayu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!